Halo teman-teman, selamat datang lagi di AMH Channel. Kali ini kita akan mengulas SUV dengan fitur terkini yang lengkap dengan harga termurah saat ini. SUV tahun muda dengan fitur yang sudah kekinian dan lengkap hampir tidak mungkin bisa kita dapatkan dengan harga 150an juta rupiah ya teman-teman. Tapi bukan berarti tidak ada, makanya di video kali ini kita akan mengulasnya. Jika teman-teman penasaran apa saja pilihan SUV-nya, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum di-subscribe. Oke, terima kasih. Pilihan yang pertama adalah DFSK Glory 560 1,5 Turbo Luxury tahun 2019. Glory 560 dihadirkan DFSK setelah kakaknya Glory 580 diluncurkan di Indonesia. Bermodal tampilan yang jauh lebih sporty dan garis bodi yang lebih tegas, 560 cukup pede untuk bersaing dengan duo Jepang, Rush, dan Terios. Untuk melawan kedua merek tersebut, 560 hadir dengan mesin turbo dan non-turbo. Low SUV ini juga menawarkan kualitas yang sangat baik mulai dari desain yang lebih sporty, material bodi yang lebih tebal, interior yang lebih mewah, dan fitur yang lebih lengkap. Bahkan mesinnya diberi garansi hingga 7 tahun. Mesinnya berkode SFG15T 1490cc, 4 silinder turbocharger, tenaganya 150 PS, torsinya 220 Nm, transmisinya Matic CVT 5-speed, dan berpenggerak roda depan. Di bagian fitur, dia sudah dilengkapi dengan rem ABS plus EBD plus BA, Headlamp Projector dengan DRL, Access Smart Key, Stability Control, Electric Retractable Mirror, Dual SR-S airbag, Steel Steering, Audio Steering Control, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, Start Stop Engine Button, Rem Tangan Electric, Armrest dan Cup Holder di baris kedua, Power Outlet di setiap baris kursi, dan kamera mundur. Kelebihannya, mungkin karena DFSK merk baru di Indonesia, 560 Luxury dibikin sangat maksimal. Mulai dari bahan bodinya yang sangat tebal, interiornya sudah full kulit, dan full material soft pad. Fiturnya komplit, mesinnya sudah berturbo, pengalaman berkendaranya juga baik. Mulai dari suspensinya yang dewasa khas mobil Eropa, akselerasi mesin turbonya tergolong bagus meskipun turbo lagnya cukup terasa. Peredaman kabinnya sangat baik, dan masih nyaman saat diajak kembut lebih dari 150 km per jam. Untuk perawatan dan seperepat, dia sangat terjangkau, dan jaringan servisnya sudah banyak tersebar di seluruh Indonesia. Tapi dia tetap ada kekurangan ya teman-teman, seperti turbo lagnya yang bisa sampai 3 detikan. Tapi untuk 0-100 km per jam bisa diangka 13 detikan, artinya masih tergolong cepat di kelasnya. Untuk posisi berkendaranya kurang ergonomis ya teman-teman, akses ke kursi baris ketiganya rada ribat karena harus dari kanan. Kalau dari kiri lebih ribat lagi. Konsumsi BBM 560 CVT dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 12-13 km per liter. Buat teman-teman yang ingin punya low SUV 7-seater murah tahun muda, tapi serasa SUV 400 jutaan, DVSK Glory 560 1.5 Turbo Luxury bisa jadi pilihan yang menarik. Lebih menarik lagi kalau melihat harga bekasnya yang sekarang cuma sekitar 155 juta rupiah. Untuk pajaknya juga murah nih teman-teman, sekitar 3,5 juta rupiah. Pilihan yang kedua adalah DVSK Glory 580 1.8 Convert tahun 2018. Ini adalah mobil DVSK pertama yang dihadirkan ke Indonesia. DVSK memang mengambil segmen yang berbeda untuk mencuri perhatian konsumen di Indonesia untuk pertama kalinya. Glory 580 sendiri adalah SUV yang setara dengan CR-V dan X-Rail, tapi tentu saja dengan harga yang jauh lebih murah. Tipe 1.8 Convert ini sebenarnya adalah trim terendah dari 4 varian yang ditawarkan. Trim tertingginya adalah 1.5 Turbo CVT. Basinnya ini berkode SFG18 1798cc 4 silinder. Tenaganya 139 PS, torsinya 187 Nm. Transmisinya manual 5-speed dan berpenggarak roda depan. Di bagian fitur, dia sudah dilengkapi dengan repjak kram di keempat roda dan sudah dilengkapi dengan ABS plus EBD, Headlamp Projector dengan DRL, Electric Retractable Side Mirror, Stability Control, Tail Steering, Dual SRS Airbag, Audio Steering Control dengan Bluetooth Telefoni, Head Unit Android dengan GPS, TTMS atau Indikator Tekanan Udara Ban, Electronic Parking Brake, Dash Cam yang otomatis merekam saat mobil bergerak, Sebuah Sunroof, kisi-kisi AC hingga baris K3, Armrest dan Cup Holder di baris K2. 5-80 adalah SUV yang sekelas CR-V tapi harga HR-V ya teman-teman. Interiornya cukup nyaman. Fiturnya sangat lengkap, kabinnya sangat kedap, kelegahan kabinnya sangat baik, karakter bantingan suspensinya khas mobil Eropa. Tidak limbung tapi juga tidak keras. Dan varian mesin 1,8 ini meskipun tenaganya tidak segalak varian bermesin turbo, tapi torsinya lebih terasa di putaran bawah. Tidak seperti yang berturbo yang tenaganya kopong di putaran bawah akibat respon turbonya yang cukup lama. Tapi di putaran atas jauh lebih bertenaga yang berturbo ya teman-teman. Ini mungkin bisa jadi alternatif untuk menjawab komentar yang mengatakan 5-80 lemot ditanjakan. Sementara untuk kekurangannya, desainnya kurang berkarakter karena seperti melihat perpaduan desain dari beberapa merek di satu mobil. Posisi drivernya kurang ergonomis, bus sajoknya tidak terlalu empuk, tenaga ada putaran atasnya tidak segalak yang bermesin turbo, dan akses ke kursi baris ketiganya agak susah. Untuk konsumsi BBM Glory 580 ini dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Pada yang terendah dari Glory 580 ini, untuk tahun 2018, harga bekasnya bisa didapat mulai dari sekitar Rp 155 juta. Dengan pajak per tahun sekitar Rp 3,9 juta. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin punya SUV 7-seater dengan fitur kekinian yang lengkap, tahun muda, dan karakternya mirip mobil Eropa, untuk harga Rp 150 jutaan, pilihannya menurut kami cuma DFSK ini saja ya teman-teman. Meskipun banyak yang bilang tenaganya lemot, menurut kami masih bisa diterima karena masih bisa diakali dengan cara mengemudinya saat teman-teman sudah paham dengan karakter mesinnya. Dan di harga bekas yang sudah semurah ini, seharusnya semua kekurangan tersebut bisa tertutupi dengan kelebihannya yang bahkan jauh melebihi rivalnya di harga bekas yang sama. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.